Sejak tahun 2014, nelayan kecil di Pulau Buru Provinsi Maluku mulai menerapkan prinsip fair trade dalam praktik perikanannya. Prinsip fair trade antara lain dengan menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti perlindungan terhadap satwa laut yang langka dan menjaga kebersihan ekosistem. Makanya kami dari nelayan fair trade membuat salah satu program yaitu pengadaan bak sampah untuk bagaimana sampah di masyarakat itu bisa ditangani lebih baik lagi agar jangan sampai mereka membuat sampah sembarangan lagi di air laut sehingga bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Untuk melaksanakan fair trade, nelayan kecil membentuk kelompok yang secara rutin mengadakan pertemuan dan melaporkan perkembangan kelompok sebagai bentuk keterbukaan. Kelompok ini didukung Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Sekarang mereka sudah punya data perikanan yang lengkap, mereka sudah punya data yang bisa dipakai untuk dianalisa oleh MDB ataupun siapapun. Mereka juga sudah bisa menjaga lingkungan yang tadi-tadinya masih membuang sampah di tengah laut, yang tadi-tadinya masih membuang sampah di pantai, sekarang sudah tidak lagi. Saat ini ada sekitar 700 nelayan yang telah mengikuti program fair trade di Provinsi Maluku. Mereka merupakan nelayan pertama di dunia yang mendapatkan sertifikat fair trade untuk ikan tangkap. Ikan tuna tangkapan nelayan fair trade diekspor ke Amerika Serikat dan diberi label sebagai bagian dari keterlacakan produk. Karena ikan kalau selalu ambil-ambil, yang masih kecil, yang hamil diambil semua, bagaimana ikan mau ada lagi? Ke depan, mudah apa ikan dari mana kita lagi ya kan? Dengan adanya pengetahuan yang diajarkan fair trade seperti ini, mereka memahami. Wah, kita harus menjaga supaya ikan ini bisa berlanjut sampai anak cucu kita. Selamat menikmati.